Pemahaman selanjutnya mengenai gerak parabola ini kita tetap menggambarkan terlebih dahulu Sumbu X dan sumbu Y Ingat kembali, benda akan bergerak lurus beraturan pada sumbu X dan bergerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y Maka disini kalau misalnya ada sebuah benda Sebuah benda yang ditembakkan dengan kecepatan awal V0 Dengan sudut elevasi 53 derajat Maka benda ini akan bergerak dalam lintasan parabola Dalam lintasan parabola Yang tentu saja akan melewati titik-titik Misalnya ini ada titik A Ya ini saya gambar titik A Kemudian melewati titik B Berada di ketinggian maksimum di titik C Kemudian berada di titik D Kemudian berada pula di titik E Ya katakanlah ini titik P Kemudian tiba kembali di tanah di titik Q Nah misalnya kecepatan di titik P V0 ini berarti ini adalah kecepatan di titik P Yang besarnya misalnya 2 meter per sekon Maka kecepatan benda di titik Q Juga sebesar VQ nya Sama dengan 2 meter per sekon Namun arahnya berlawanan Dengan kecepatan di titik P Begitu pula dengan ketika benda itu Ya berada di ketinggian B Ya pada ketinggian misalnya 10 meter Berarti di titik D juga pada ketinggian 10 meter Jika kecepatan benda itu di titik B Berarti VB kita misalkan 1 meter per sekon Maka kecepatan benda di titik D juga sama VD Sama dengan 1 meter per sekon Kenapa? Karena titik B dan titik D berada pada ketinggian yang sama Maka jika benda tersebut berada di titik A Kecepatan benda di titik A Kita misalkan 1,5 meter per sekon Dimana ketinggian A itu berada pada ketinggian 8 meter Kemudian di titik B Juga benda berada pada ketinggian 8 meter Pertanyaannya adalah Berapa kecepatan benda itu di titik E Oke jadi V E itu berapa nilainya Berapa kecepatan benda itu di titik A Berapa kecepatan benda itu di titik A Terima kasih.